Oke, yo bro balik lagi disini dan jadi di video kali ini aku bakalan memberikan sebuah tutorial atau cara bagaimana caranya untuk mengubah format zip menjadi format mcpac Nah, jadi untuk format mcpac disini tuh ini khusus untuk file shader dan tekstur temen temen ya Jadi gak bisa untuk addon maupun word Oke, jadi langsung aja tanpa banyak basa basit kita ke tutorialnya Oke, jadi untuk caranya disini tuh kalian tinggal siapin aja untuk file shader dan file teksturnya temen temen ya Jadi disini saya sudah menyiapkan yaitu haptic shader dan zero tekstur Jadi untuk caranya kita bakalan langsung aja aku bakalan ngambil yang shadernya terlebih dahulu Caranya kalian klik takkan seperti ini lalu kalian tinggal klik aja yang di bagian ubah nama Untuk zipnya disini tuh kalian bisa langsung aja ganti menjadi mcpac seperti ini temen temen ya Setelah kalian ganti menjadi mcpac seperti ini kalian langsung aja untuk mengklik oke seperti ini Nah setelah itu setelah diubah menjadi dari zip ke mcpac bakalan otomatis logonya itu berubah menjadi tanda tanya seperti ini Nah setelah itu kalian klik satu kali pada file mcpacnya lalu kalian klik pada tanda panas seperti ini Kalian klik aja setelah itu kalian pilih minecraft dan kalian klik hanya sekali seperti ini Dan otomatis bakalan teralihkan ke dalam aplikasi minecraftnya temen temen ya Nah setelah kita masuk ke dalam minecraftnya seperti yang kalian lihat di notifikasi pada bagian atas Pemasangan untuk haptic shader ini sudah berhasil temen temen ya dan kita bakalan cek di bagian global resource seperti ini Dan seperti yang kalian lihat haptic shader sudah terpasang Oke selanjutnya kita bakalan ubah format yang teksturnya temen temen ya Oke jadi untuk teksturnya sama seperti cara mengubah format shadernya temen temen Ya itu caranya kalian tinggal klik tekan pada filenya setelah itu kalian klik di bagian ubah nama Untuk zipnya sama kalian ganti aja menjadi mcpac Setelah itu kalian klik ok dan setelah terubah seperti ini kalian bisa langsung aja klik satu kali dan kalian klik tanda panas yang ini Setelah itu kalian pilih minecraft dan kalian langsung aja bakalan teralihkan ke dalam minecraftnya temen temen Nah setelah kita masuk ke dalam minecraftnya disini tuh bakalan di atas ada notifikasi untuk pemasangan zero pack ternyata sudah berhasil Dan kita bakalan coba lihat di bagian setting ke global resource Dan ya keduanya untuk shader dan tekstur disini sudah terpasang dengan berhasil temen temen ya Dan kita bakalan coba satu persatu untuk haptic shader dan zero pack tekstur ini temen temen ya Dan langsung aja kita bakalan coba Kita bakalan coba terdekat dulu untuk haptic shadernya temen ya Dan kita bakalan coba masuk port apakah memang benar-benar berhasil atau enggak Oke kita langsung aja masuk ke dalam port minecraftnya Nah oke cuy jadi disini kita sudah masuk ke dalam port minecraftnya Dan seperti yang kalian lihat disini tuh untuk shadernya 100% berhasil terpasang dan enggak ada ngebug sama sekali Oke kita bakalan coba untuk yang teksturnya Nah jadi disini kita sudah masuk ke dalam port minecraftnya lagi Dan seperti yang kalian lihat disini tuh untuk tekstur packnya disini Udah terpasang dengan benar dan 100% berhasil tanpa ada ngebug sama sekali temen temen ya Oke mungkin segini aja untuk video kali ini Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Dan jangan lupa juga untuk share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat Oke jadi untuk tutorial tadi itu sangat simpel banget Kalian hanya perlu mengubah formatnya dengan menu ubah nama seperti yang aku tutorialkan pada awal video tadi Oke mungkin segini aja dan sampai bertemu lagi di konten berikutnya Sub indo by broth3rmax